Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menggelar rapat koordinasi membahas persiapan pelaksanaan pemungutan suara dan evaluasi POSKO bersama Pemilihan Kepala Daerah Pilkada 2024 di Ruang Serbaguna Blok C Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Rapat membahas kesiapan para perangkat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta bersama Pemisi Pemilihan Umum KPU, Organisasi Perangkat Daerah Terkait Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, Bawaslu, Polri, dan TNI. Eka menjelaskan hal itu bertujuan untuk menciptakan pilkada dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Untuk di Jakarta Timur sebanyak 4.144 TPS telah disiapkan dan 128 TPS rawan genangan sudah diantisipasi dengan penempatan yang bebas genangan. Sehingga pelaksanaan pilkada pada 27 November 2024 dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Ya alhamdulillah hari ini kita laksanakan rakor wheel dalam berangka pemantapan pelaksanaan perhitungan dan pembunuhan suara yang tanggal 27 November 2024. Hal ini kita lakukan kenapa? Untuk mengoptimalkan pelaksanaan ini biar berjalan secara baik dan lancar. Kita undang dari KPU, Bawaslu, Panwascam, PPK, dan juga dari teman-teman poru bimbingan tingkat kota mesajarannya termasuk Kapolsek dan Lamil, dan juga Lurah Camat, unsur terkait, supaya memang melekatkan tugas, memenyamakan persepsi bahwa pelaksanaan kegiatan ini harus kita kawal benar-benar supaya sukses waktu itu. Karena tingkat partisipasi kita 80% kemarin itu sudah merupakan hal yang bagus gitu ya. Nah ini perlu dipertahankan, bahkan lebih itu ditingkatkan. Yang kedua berkaitan dengan kondisi kondusif. Kondisi kondusif, ya ini yang perlu kita pertahankan juga. Dan juga bagaimana upaya kita apabila terjadi wilayah yang rawan banjir atau kenangan. Nah ini juga sudah diaktifasi oleh Lurah dan teman-teman terkait supaya ini bisa berjalan dengan baik. Antisipasi adalah pindah lokasi dan juga menempatkan personil-personil kita dalam langkah seperti PPSU, Satga-Satga SDA, juga Satga Kebersihan untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan untuk penanganan banjir. Ini kurang lebih ada 128 TPS. Bidara Cina, Rawat Rate, terus Kampung Melayu, kan seperti itu ya. Tapi di situ ada juga yang memang berdasarkan pengalaman itu wilayah Bidara Cina, Rawat Rate, yang ini diantisipasi sekali ya, supaya ini bisa digeser. Kalau rawan konflik kita berdasarkan pengalaman tidak ada konflik. Ya gitu, antisipasi kalau ada konflik ya. Tapi kalau banjir itu memang sudah pernah terjadi. Nah ini yang kita lakukan antisipasi, seperti itu. Pertama kita menyampaikan progres penurunan logistik ya, penggeseran dari gudang induk kota ke gudang kota di tiga kecamatan atau 10 kecamatan. Jadi alhamdulillah sudah selesai, kemarin tanggal 11 sampai tanggal 13 November kita penggeseran alat kelakapan TPS. Lalu tanggal 14 sampai tanggal 16 itu kita sampaikan tadi penggeseran surat-suara. Jadi alhamdulillah surat-suara sudah selesai semua, 65 kelurahan dan 10 kecamatan. Lalu kemungkinan hari ini dimulai kita penyegelan. Penyegelan sampai tanggal 22. 22 November penyegelan selesai, dirapikan. Nanti hamil satu baru kita distribusikan ke TPS. Sebanyak 4.144 TPS. Tak suara sama, 4.144 sesuai dengan jumlah TPS. Namun kalau bilik itu 4.144 x 4. Jadi 1 TPS 4 bilik. Jadi TPS keliling ini memang kami juga masih butuh data dari masing-masing rumah sakit, terus Polsek, Polres, bahwa adakah yang punya surat DPTB atau surat pindah memilih. Nah ketika misalnya ada surat pindah memilih, maka segera sampaikan ke TPS terdekat. Sehingga nanti TPS terdekat akan menyambangi rumah sakit atau menyambangi orang sakit dalam TPS, dalam lingkungan TPS tersebut. Itu dimulai dari jam 10 sampai jam 12. Karena itu rata-rata agak landai ya, jam 10 sampai jam 12 itu. Biasanya kalau dari jam 7 sampai jam 10 itu baru padat tuh, kayak ular untuk nantrinya. Sehingga kami sampaikan ketika di BIMTEK, supaya ketika ada senggang waktu dan ada yang memiliki pindah memilih, surat pindah memilih, maka kita akan sambangi. Tim Liputan Kominvotik Jakarta Timur melaporkan.